sebagian besar manusia ketika merayakan ulang tahunnya pasti dirayakan dengan penuh sukacita tapi tidak bagi ketua DPR Marsugi Ali pasalnya ketika merayakan Ulta ke-58 mantan Sekjen Partai Demokrat ini perasaannya berubah drastis setelah Senen 11 Nupan berlalu membaca berita sebuah harian nasional dan majalah berita di koran dan majalah ini politisi senior Partai Demokrat ini diberitakan menerima suap berupa voucher senilai 250 juta dari sebuah badan usaha milik negara atau BUMN terkait rencana pembangunan gedung baru DPR awalnya ketua DPR ini menghiraukan berita yang memocokkan dirinya tersebut tapi rupanya sang istri jeli dan memberitahu kepada suaminya jika di media yang dibacanya ada karikatur Marsugi Ali suaminya ketua DPR ini langsung meradang bahkan emosinya terlihat meluap-luap di depan sejumlah wartawan Marsugi mengaku dirinya yang meminta biaya pembangunan gedung baru DPR itu diturunkan anggaranya dan meminta direksinya dipecat tapi malah dirinya dituduh menerima suap upaya Marsugi Ali mencegah kerugian negara pada rencana pembangunan gedung baru DPR sebenarnya sudah terbukti faktanya biaya pembangunan gedung baru DPR diturunkan dan direksinya dipecat bahkan kini menjadi tersangka tidak terima diberitakan negatif ketua DPR Marsugi Ali langsung menelepon pemimpin redaksi media yang memberitakannya tapi ternyata pimpinan media yang ditelepon tersebut sudah dipindahkan meski kesal Marsugi mengaku tidak ingin mensumasi media yang beritakan cara negatif tersebut melainkan menyerahkan persoalan ini kepada bagian hukum Sekretariat Jenderal DPR kembali ke ulang tahun Marsugi mengaku tidak tahu kapan dirinya lahir selama ini hanya perpatokan pada tanggal ijasa yang tertera di ijasa ia bilang hanya ayahnya dan Tuhan yang tahu soal kelahiran dirinya Sengka Sembiring melaporkan